Halo guys kembali lagi dengan hidato channel di video kali ini saya akan merekomendasikan 5 game hero terkuat di game Genshin Impact versi hidato channel sebelum kita lanjut ke videonya saya mau ngingetin nih ke kawan-kawan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan seputar rekomendasi game gameplay dan review game terbaru dari channel ini Genshin Impact telah banyak merilis karakter baru dari waktu ke waktu sejak dirilis pada tanggal 28 September 2020 dan di game besutan mihoyo ini telah diunduh lebih dari 10 juta kali dengan berbagai karakter dalam bermacam-macam penggunaan beberapa ada yang yang muncul sebagai karakter paling kuat dalam pertarungan beberapa karakter digunakan sebagai DPS utama atau dealer di match utama untuk mengalahkan musuh sementara lainnya digunakan sebagai sub DPS dan bagi sebagian orang peran dukungan mereka sangat penting terutama dalam pertarungan yang memiliki durasi panjang beberapa diantaranya memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata nah berikut ini adalah karakter paling kuat dalam Genshin Impact yang layak kamu koleksi ini dia 5 hero terkuat di game Genshin Impact versi Hidato channel kli penampilan kli yang lucu dan menawan mungkin bakal menipu beberapa pemain Genshin Impact karena ternyata dia adalah karakter piro bintang lima yang sangat kuat menjadi salah satu kesatia kafonius yang sudah menjadikannya karakter elit dalam alu cerita penampilannya selama pertarungan adalah suatu yang harus diperhatikan serangannya lebih ke arah ledakan dengan serangan dan kabom menimbulkan tingkat kerusakan yang lebih tinggi tergantung pada kegunaan sebagai serangan normal charge atau plunging keterampilan elementalnya jam tidak menti dan elemental bars spark and flash dapat dimaksimalkan oleh pemain untuk memusnahkan gelombang besar musuh di Genshin Impact hopefully our little spark night will remain just as happy-go-lucky when that day comes and keep smiling all the way this is an age of gods and monsters I wish not for dominion yet I cannot watch the coming Zhongli ketika karakter geo bintang lima Zhongli pertama kali tiba Desember lalu ia dipandang sebagai karakter yang tidak terlalu menguntungkan karena kurangnya variasi skill dan efek yang diberikan tapi itu berubah dengan cepat setelah update Genshin Impact 1.3 Zhongli sekarang dianggap sebagai salah satu karakter support atau sub DPS terbaik dalam game menjadi karakter geo keterampilan dan serangan dan Zhongli dapat dimanfaatkan untuk memberikan pertahanan yang tahan lama dan mengatur serangan karakter lain berkat kemampuan untuk menciptakan prisai dan pilar dia bisa pergi sebagai damage di luar tingkat tinggi dan master pertahanan yang tahan lama pada saat waktu yang sama keterampilan elemental dominos lapidisnya paling baik dikunakan untuk mempertahankan dan mengeluarkan waktu serangan dari musuh meledakan elementalnya planet bivou dapat memberikan damage yang menghancurkan ketika digunakan pada waktu yang tepat it may be some time before the answers finally emerge but no matter for time is not something I lack a mysterious bard named venti has recently appeared in the world singing tales for the city of freedom and romance this city is monster Fenty marksman animal bintang 5 Fenty bisa menjadi salah satu karakter paling mematikan dalam sejarah Genshin Impact keterampilannya yang dimaksudkan untuk memberikan sejumlah damage berskala besar yaitu redakan elementalnya Wins Grand Old yang dapat di spam untuk membunuh musuh dalam hampir satu tembakan serangan normalnya ketika terisi penuh juga dapat digunakan beberapa kali ketika Fenty dilengkapi dengan build shoot yang digunakan jika dimainkan dan diposisikan dengan benar Fenty dapat berpotensi menimbulkan satu tembakan damage dealer besar dari hampir semua jarak yang tersedia di game Genshin the marvelous stories of the world yes that would make venti the bar very content indeed to most in Liyue shower is a name seldom heard and as the few who have seen him can atest he appears only when grave danger is nigh Xiao salah satu karakter bintang 5 anemo Xiao dapat dianggap sebagai karakter pemula dikenal sebagai Vigilen Yaksa ia telah cukup mengubah jalannya permainan Genshin Impact ia sendiri tiba pada 3 Februari lalu dari update 1.3 dan telah berdampak pada daftar tingkat karakter karakter ini dengan cepat menjadi salah satu karakter yang paling kuat dan digunakan dalam game Genshin Impact saat ini serangan tipe animonya mematikan dan memberikan damage tingkat tinggi dengan serangan normalnya war wind thrust keterampilan elemental lemnicastic wind kickling dan elemental bars band of evil Xiao dapat menghabisi musuh dengan cepat and can shine a ray of light into his dark world modest and refined yet quick to act whenever monster faces a crisis what caused him to choose this path dilak menutup daftar ini ada karakter paling kuat pada patch Genshin Impact untuk saat ini yaitu karakter superstar Viro bintang 5 dilak dia adalah salah satu karakter paling populer dan terkenal di Genshin Impact terutama dalam hal pertarung semua serangan dan keterampilannya sangat efisien dalam memberikan damage tingkat tinggi sedangkan elemennya daun bisa menjadi yang terbaik karena dapat sepenuhnya menghancurkan musuh faktor utama lain yang dapat dimaksimalkan oleh pemain Genshin Impact dengan gilak adalah ketika ia mencapai level konstelasi 6 setelah dia dalam keadaan ini dia akan menjadi mesin penghancur tambahan dua serangan keterampilan elementalnya sharing onslaught berhasil memukul musuh untuk kabur dari pertarungan hold fast his resolve this to makes me most curious indeed nah guys itulah lima hero terkuat Genshin Impact versi Dato channel terima kasih telah menonton video ini kalau kalian suka jangan lupa like comment dan share sampai jumpa di video selanjutnya